Jadi Orang mana bang? Aku orang Sulawesi mbak Kamu ada kawan orang Sulawesi? Ada kawan orang Sulawesi? Nggak ada sih Keluarga, nggak ada juga keluarga Nggak Kalau aku banyak teman-teman dari Medan Oh ya, orang Medan sering ngerantau Iya, orang Medan mah sering ngerantau Jadi Kita juga kenal seorang Medan Itu Umur berapa bang? Kalau aku umur 30 nih Kok ketawa? Udah berkeluarga lah ya Alhamdulillah Udah Mbak sendiri Umur berapa? Masih 19 Oh Semudah ya Masih banyak tahap yang harus dilalui Orang dewasa ngomong Orang dewasa ngomong Seriusnya umur 19 Bisa kan? Bisa kan? Tuh Tuh Dewasa Mungkin Di sana jam berapa? Sekarang Di sini jam 3 menit lagi jam 11 Gak beda jauh kan berarti? Mungkin beda 1 jam dari Medan Iya Beda 1 jam Beda 1 jam kan? Iya Jakarta Medan bisa via darat enggak? Jakarta Medan Kenapa tuh? Bisa Bisa Via darat bisa Apa tuh? Jakarta Ke kota Medan Atau harus via udara? Darat bisa Tapi lama Oh lama Tapi bisa Ada akses 3 hari ya Oh wow Luar biasa Kalau sampai Via darat sampai 3 hari Iya kan? 3 hari kan? Jakarta Nah Ya mau bisa Naik Kalau jalan darat Medan Kalau naik pesawat Setengah 1 jam 45 menit Medan Medan yang spesial apa sih Sarah? Masa Kalau dari sektor Sektor wisata apa? Medan Medan Banyak kayak Danau Toba Pantai Oh Danau Toba Punya Medan? Iya Sumatera Utara Oh Oke Terus Wisata Favoritnya Medan? Wisata Terfavorit deh Orang Medan Paling Ke daerah Danau Toba Doang sih Oh Berarti Medan Medan itu Suasada pantai juga ya? Kebanyakan pantai Medan Kalau di Medan nya enggak sih Kalau ke arah pelosoknya Baru banyak pantai gitu Saya juga belum pernah ke Medan sih Belum pernah ke Medan 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 Belum pernah ke Medan kan di ujung Medan Di ujung dia Iya kan? Iya pek Kalau menurut Peta Dia di ujung Jauh dari Jakarta Kalau aku sih sepatas ke Jakarta Belum pernah ke Medan Dulu pernah diajak sama temen ke Medan Main-main ke Medan Tapi belum Belum kesampaian ke Medan Kalau main-main Medan juga luas kah? Medan Medan juga luas Lumayan Lumayan Tapi semua sudah 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 Kota semua Ada Perkembungan Ada Kalau apa sih itu? Kalau aku tinggal di kampung Enggak di Medan Ya Kalau ke Kota Medan Begitu 8 jam dari tempatku Ke Kota Medan Katanya Katanya Medan itu Produksi Produksi Durian terbaik juga Begitu Ya kalau durian Ya karena Kalau kita beli Di sini Banyak Kalau kita beli Di Makassar kan Ada Ini produksi Dari Medan Berarti ini Durian dari Medan Semua nih Yang bagus-bagus Ya kebanyakan dari Medan Emang di sana Kebunnya memang banyak Atau gimana? Rata-rata Kalau punya kebun Itu kan ada duriannya Oh Berarti ini Suasana Ini ya Suasana Kayak Pegunungan gitu Apalagi kalau Sudah ke pelosok-pelosoknya Kalau di sini Kalau di Makassar sendiri sih Nggak ada yang tumbuh Mbak durian Nggak bisa Walaupun kita Tanam di daerah tropis Mungkin di Dekat-dekat sungai Nggak mau Nggak mau Nggak mau tunggu Kalau yang dicangkuk itu Juga nggak bisa? Nggak bisa Yang udah Unggul itu Yang masih pendek Bisa Bisa mungkin tinggi Berapa meter Mungkin sampai 5 meter Tapi nggak Nggak bisa lanjut Pasti mati Kalau gitu ya? Iya Kalau di wilayah Makassar Mungkin karena Faktor air Atau Faktor tanah Ewan Nggak bisa Kalau Kalau medan kan Apalagi daerah Brastagi Senabung itu kan Disitu Tanahnya sumbur-sumbur Kalau sayur-sayur Mantap-mantap Balilah pokoknya Kebun tehnya juga Luas Oh ada kebun teh juga? Ada kebun teh? Iya Kalau Brastagi Kayak daerah Petani gitu Banyak Pokoknya Macam-macam buah Buah segar Mungkin dari strawberry Sampai geruk Semua Lengkap Itu Berarti Berarti Mirip ini ya Mirip Kayak ini Suasana puncak Bogor Begitu Di daerah Brastagi Sering ada wisata Kayak Mendaki gunung Gitu Oh Iya Cuma Aku nggak pernah Bik Nggak diizinin Oh Tapi Tapi Minat Gitu Minat Kalau minat Ya Bang 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 Kalau Sulawesi apa tuh? Sulawesi tuh Tempat Liburan Tempat Liburannya dia Unggulnya di pantai Pantai sama pulau Dia Sulawesi Disini Seribu pulau Aku nggak apa Banyak pulau Disini Ada Pulau Penyu Pulau Hantu Berarti Kan tau Apa jadanya Menyelam Menyelam itu enaknya disana? Iya Snorkeling Nggak snorkeling Iya Disini Sulawesi Tempatnya Enak? Iya Bagus Awang Awang di kotanya? Di tengah Bukan kampung Bukan kota juga Berarti Kabupaten 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 Bukan di pusat kota Pusat kotanya kan Kayak kota Kota Makassar Terus ada kabupaten Terbangi lagi Gitu Oh Makassar Di Makassar ada kawan Kemar-kemaran Tau Iya Kak Dimana? Iya Nggak tau Aku cuma taunya Dia di Makassar Dia kurangkat sekitar Awal bulan 1 kemarin Oh Orang Medan Iya Dari kampungnya Ira Oh Belum perkenalanan Langsung kita ya Oh iya Namanya siapa? Nama saya Ira Ira Oh Kalau saya dengan Sul Zul Ayah apa dipanggil tuh? Udah punya anak kan Bang? Alhamdulillah belum Baru juga nikahnya Nah 30 tahun Nggak apa-apa kali Lambat nikah Yang penting kan Bisa Awet Gitu loh Apa nggak kerja tuh? Nggak kerja Kerjaan cuma Di rumah Kerjaan cuma di rumah Kalau Kalau disini Istri yang kerja Suami di rumah Kalau di Makassar Terus Terus di Medan gimana Don? Tidak kagak gitu Iya lah Ini istrinya Apa kerjaan? Kerja Di kesehatan Kesehatan Oh Terus Ter Perawat Perawat Yes Ini nggak kerja gitu Kenapa? Ini nggak kerja gitu Nggak kerja Ini kerja cuma Santai Tidur Ini cuma di rumah Di rumah Kerja saya cuma Ngantar Ngantar Barang Gitu Ngantar rapi tes Kenapa nggak cuman kerja aja Pak? Kerja Aduh Kalau untuk sekarang Saya lebih milih di rumah sih Daripada kerja Sesuai hati Sesuai hati Kalau sekarang sih Lagi memang Nggak mau kerja Mau refresh hati dulu gitu Kalau di Medan Kalau di Medan Laki-laki harus kerja Biasanya Wajib kerja ya? Wajib Wajib Kalau di Makasar Tidak wajib Perempuan Perempuannya Coba kerja Kalau di Medan Rata-rata pekerja keras semua Di Medan? Rata-rata gitu sih Sama Seimbang gitu Tapi Wajibnya lagi-lagi Harus kerja lah Gitu Kalau nggak kerja? Ya nggak enak nih tengok Ya nggak Ya nggak usah tengok lah Kalau emang nggak enak Ya Gimana ya Kalau nggak kerja lagi gitu kan Apalagi udah Berkeluarga gitu kan Daerah Medan gini Pokoknya kelihatan aneh ya sih? Keras Medan ya Keras ya Saya dengar Medan Aan Medan keras Bum Kenapa sih Kalau Saya dengar ya Saya dengar Rata-rata itu Orang Sultan itu Kenapa adanya di Medan? Kenapa sih? Saya mau tahu dulu nih Di Medan itu kenapa? Orang apa? Rata-rata itu Yang anak-anak Sultan itu Pas dari Medan Iya Seperti Siapa tuh? Abang Abang Hotman Kan dari Medan itu Yang Indra Indra Tersuma Itu kan Itu kan Kayak jerminan diri Bekerja keras Kayak yang kubilang tadi Oh Begitu Tapi kebanyakan juga ya Orang-orang Medan itu terkenal ya Banyak Orang-orang Medan Terkenal gimana? Ya maksudnya Terkenal lah Kayak Anak Sultan Gitu Rata-rata semua Banyaknya Kayak juga Setiap kota Iya tapi Kalau kita lihat Di Sosial media kan Medan lebih unggul Makassar yang sering pamer Siapa? Orang Makassar Nggak ada kan Orang sering pamer Mungkin orang kayak Makassar Orangnya Kalen Nggak berubah Bisa jadi Bisa jadi sih Soalnya Kalau orang Medan Memang Apa ya Agak Agak krea juga sih Kalau saya tuh Sering Sering ngikutin Sosial medianya itu Indra Kusuma Orang Medan kan Tau kan Indra Abang Indra Itu Yang Indra Yang itu Youtuber itu Indra Yang kaya Yang sering pamer itu Mobil mewah Aku jarang nonton Youtube Oh jarang nonton Youtube Kalau aku sih memang Kerjaannya Cuma tiap hari nonton Youtube Kan nggak kerja Jadi kebanyakan di rumah Kalau di Ada sih banyak kerjaan dari rumah Kenapa lah abang cowok tuh Kerja di rumah Mayan kan nambah-nambah Misalnya contohnya Mayan kan nambah-nambah Contohnya Kerja di rumah Contohnya Iya contohnya kerjaan di rumah Yang simpel Apa Don Kayak buka warung Terus Business online Terus Boleh ya sih Tapi kalau cowok Kayaknya lebih cocok Kerja lapangan ya Oh gitu Kenapa 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 Mesti kerja lapangan Menurut mbak Kalau cowok Biar lebih terlatih Oh gitu Biar lebih ini ya Lebih kuat Menghadapi kehidupan Yang akan datang Mungkin bisa jadi Iya lah Sekarang kan serba duit Toilet aja mahal Toilet aja mahal Bayar Rp 5.000 Iya kan Iya Parkir dimana-mana bayar Serba bayar dong Sekarang Semua butuh duit Semua butuh duit Terus kalau gak kerja Waduh Kalau gak kerja Macet dong Kehidupan Ya gitu Kecuali Kalau ada tabungan Ya ini Apa Mungkin butuh Satu Sampai tiga bulan lagi Saya harus Refresh otak dulu Baru Mikirin kerjaan Ada Pilihan hati sendiri ya Jobs Ya mbak sekarang Mau tenang-tenang dulu mbak Jangan kelamaan istirahat Nanti jadi malas Ini malas Udah jam berapa Udah hampir jam Setengah 12 masih ada di kamar Belum gerak Gak baik gitu Tiap hari juga gini mbak Kerjanya tiap hari Kamar Istri Istri berangkat kerja Saya mah nyantai aja disini nonton Nonton TV Main omet Dengerin lagu Minum kopi Apa lagi Main game Mantap kan Aktifitasnya Begitu aja Udah jam berapa Oh udah mau ujian Udah mau ujian saya bang Iya iya oke ya Makasih ya bang ya Ya Udah Selamat menikmati.